Assalamualaikum sahabat Odi bertemu lagi bersama saya di channel rumah rajut Odi video kali ini saya akan membuat tutorial sepatu rajut dari sol seperti ini video tutorial kali ini saya akan bagi menjadi 2 bagian disimak bagian pertama sampai selesai dan selamat mencoba pertama-tama kita siapkan bahannya terlebih dahulu disini saya menggunakan benang polycherry merek Onitsuga saya gunakan warna marun lalu ada manik-manik seperti ini dengan jarum jahitnya korek api dan hp nomor 3 disini saya menggunakan sol merek Belinda nomor 36 jadi buat bunda-bunda yang mau solnya bisa lihat cek di deskripsi oke sekarang kita mulai tutorialnya kita buat dulu slip knot lalu kita ambil dari bagian luar kita tusuk lagi di lubang yang sama kita buat single crochet selamat menikmati selamat menikmati jadi satu lubang kita isi dengan dua single crochet selamat menikmati diulangi polanya sampai satu keliling selamat menikmati selamat menikmati kita sambungkan menggunakan slip stitch lalu satu rantai dan putus kita isi seperti ini kita akan mulai dengan menggunakan benang warna marun kita buat dulu slip knot kita buat satu rantai lalu satu single crochet di lubang sebelahnya kita isi dengan dua single crochet dua single crochet di satu lubang sebelahnya lagi satu single crochet sebelahnya dua single crochet jadi kita akan isi selang sling satu single crochet dua single crochet diulangi polanya sampai satu keliling setelah sampai di ujung kita sambungkan menggunakan slip stitch lalu kita buat satu rantai sekarang kita akan buat satu single crochet di masing-masing lubang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 1 lubang 2 single crochet yang sekarang pun kita tusuk 2 kali yang di bawah 1 sekarang pun satu single crochet selamat menikmati ulangi polanya sampai satu keliling setelah sampai di ujung kita sambung menggunakan slip stitch setelah itu jangan dulu kita putus tapi kita rapihkan dulu ininya karena pasti akan terlipat kita rapih-rapihkan dulu setelah rapih kita ambil di bagian bawah kita akan buat slip stitch di setiap lubang kita isi dengan slip stitch seperti ini selamat menikmati selamat menikmati di ulangi polanya sampai satu keliling setelah sampai di ujung kita akan tusuk dari bagian dalam kita akan kait selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita putus benangnya yang saya buat yang saya buat ini bukan motif tapi ini salah satu teknik agar untuk bagian bawahnya agak kaku tidak lembek jadi sepatunya bisa agak tegak berdiri setelah selesai kita akan buat bagian atasnya kita cari dulu bagian tengahnya jadi untuk mencari tengahnya kita samakan dulu kanan kirinya kita sudah dapat bagian tengahnya kita hitung satu dua tiga empat ke kanan dan empat ke kiri satu dua tiga empat disini kita akan mulai dari ini bagian ini kita ambil satu helai saja jadi kita buat sembilan single crochet selamat menikmati sembilan single crochet di sebelahnya di lubang sebelahnya kita tusuk lalu kita gunakan slip stitch satu sebelahnya lagi dua setelah itu kita tusuk di lubang yang kedua satu kedua yang ini lalu di sebelahnya di bagian atas single crochet sebelahnya lagi di bagian bawah kita buat selang sling di bagian atas satu bagian bawah lagi setelah itu kita buat lagi slip stitch kita buat lagi slip stitch satu dua dua kali slip stitch setelah itu kita balik kita akan tusuk di lubang yang kedua untuk di bagian atas untuk di bagian ini tidak ada lagi yang ditusuk di bagian bawah kita buat single crochet saja sampai di ujung setelah sampai di ujung kita buat lagi slip stitch kita buat lagi slip stitch setelah itu setelah itu kita akan tusuk di lubang yang ini sebelahnya di bagian atas sebelahnya lagi kita akan tusuk di bagian bawah lang sling bagian atas lagi bagian atas lagi bagian bawahnya kita lewati satu dua di lubang yang ketiga selamat menikmati 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 12 kita balik ini lubang pertama kita tusuk di lubang kedua untuk yang bagian belakang ini hanya single crochet biasa saja tidak ada yang tertusuk di bagian bawah selamat menikmati setelah sampai di ujung kita buat lagi slip stitch dua kali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah sampai di ujung seperti tadi kita buat lagi slip stitch 1 2 lalu kita balik ulangi polanya sampai 16 baris setelah 16 baris kita akan membuat single crochet di setiap lubang selamat menikmati 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 kita akan buat lagi slip stitch demikian video tutorial bagian pertama kita ketemu lagi di video tutorial bagian kedua terima kasih Assalamualaikum